Ya, kita mulai informasi pertama, 6 orang tewas setelah kapal yang ditumpangi terbalik di perairan sungai Kampar Riau. Diduga kapal terbalik akibat kelebihan muatan. Dipantu warga petugas berupaya mengevakuasi jenazah korban tewas, pekerja PT 2 Putra Amanah. Korban tewas setelah kapal yang ditumpangi terbalik di perairan sungai Kampar Riau. Kejadian berawal saat kapal menjemput 13 orang pekerja PT 2 Putra Amanah sepulang berbelanja di Pasar Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan, Hari Minggu. Di tengah perjalanan kapal tiba-tiba terbalik dan tenggelam. Sebanyak 6 penumpang tewas tenggelam, sementara 7 orang termasuk nakoda kapal selamat. Seluruh korban tewas telah dievakuasi tim sargabungan dari Pasar Nas, Polisi, dan BBBD Pelalawan. Diduga kapal tenggelam karena kelebihan muatan. Dukan sementara, ini akibat dari overload, yang pertama kelebihan penumpang ditambah lagi barang belanjaan pasar yang dibawa oleh penumpang tersebut. Saat ini, Saudara Nob, bagaimana tersangka, sedang diperiksa intensif. Korban yang selamat maupun meninggal dunia dibawa petugas ke puskesmas Teluk Meranti. Selain memeriksaan akuda kapal, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Pelalawan Riau Indrayu Sirisal, AINews, melaporkan.